Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para hadirin yang saya hormati dan saya bangkakan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana dalam kesempatan kali ini saya diizinkan untuk memberikan pidato singkat Yang bertema tentang pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari Apa yang saya sampaikan kali ini saya tujukan untuk hadirin semua khususnya untuk saya pribadi Berperilaku sosial moral yang ada akan memperkokoh kondisi bangsa Sebab itu penting bagi kita semua agar senantiasa menjaga sisi moralitas diri Dari hal-hal yang merusak nilai kearifan Dunia saat ini begitu memanjakan manusia dengan beragam fasilitas dan kemajuan teknologi Namun kita tidak boleh lengah dan menyalahgunakan semua kemudahan tersebut Hadirnya teknologi dan kemudahan hari ini harus kita gunakan untuk tujuan-tujuan positif Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak-anaknya terhindar dari hal-hal yang merusak moral Orang tua harus selalu mengarahkan sekaligus memberi contoh nyata dalam mendidik moralitas putra-putri kita Sangat penting bagi kita untuk membentengi dan membangun fondasi agar anak tidak tercebur dalam perilaku yang tidak baik Oleh sebab itu saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu menjunjung nilai moral Etika dalam bermasyarakat, gotong royong, penggang rasa, dan sikap saling menghargai Semoga kita dan anak-anak kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT Melindungi dari segala hal yang merusak moralitas Demikian pidato singkat dari saya Semoga memberi manfaat bagi kita semua Saya akhiri Wabilahitwati wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!